assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini ada handphone oppo a5s hancur bagian lcd-nya kita akan lepas dulu slot SIM tray dan kita buka backdoor-nya dan dipastikan ini LCD-nya yang akan kita ganti ya kita blower dulu dengan suhu 2 dan anginnya 3 sambil diseset kita belum tahu kronologinya karena jatuh karena apa tidak tahu orangnya langsung nitip di counter dan ditinggal nah hati-hati ada flexible fingerprint jangan sampai putus kita buka dulu bautnya baut pengaman ada besinya juga kita lepas dan kita buka soket fleksibelnya lalu ada baut dari tulang tengahnya ini kita lepas semua dan kebetulan masih segelan masih buan ori ini belum pernah diservis dan lcd yang baru sudah kita siapkan dan sudah kita tes sebelumnya tidak ada masalah normal dibuka bagian casing atau tulang tengahnya sudah terlepas nah masih buan ori cabut soket baterainya kemudian kita akan angkat atau lepas baterainya kita buka dulu plastik pengamannya bagian pinggiran kanan kiri lalu kita tesi dengan cairan thinner sambil digoyang-goyang ini memakai bahan yang tipis kita cabut sudah terlepas kita ratakan dulu baterainya biar rapih kemudian ini soket fleksibel lcd dan ada pengaman plastiknya dilepas dulu tidak perlu dipasang lagi enggak ada kurang bermanfaat oke lanjut kita akan lepas lcd bawaannya ya menurut saya ini kemungkinan bisa jatuh dari motor ini handphonenya bisa sampai pecah nah sedikit lagi memang videonya kita percepat kita percepat juga nah sudah selesai lanjut kita persingkat ini kita lem bagian pinggirannya dan sebelumnya sudah kita bersihkan dari sisa-sisa lem atau kotoran dari debu harus benar-benar bersih lanjut ke pengalaman bagian pinggir lcd nya silahkan ikuti trik seperti saya cara pengalaman bisa juga tinggal diabaikan masing-masing mempunyai triknya kita tunggu sampai 6-7 menit setelah di lem baru kita pasang lcd yang baru fokus ke bagian bawah dirapatkan kemudian fokus ke bagian atas dirapatkan juga sampai ke dalam bagian pinggiran to screen ya biar masuk ke dalam nah setelah ini kita akan apa kita pasang karet gelang ya nanti ya satu jam bisa kita lepas sudah kering benar-benar kering untuk karet hanya sekedar membantu padahal ini sudah kuat sudah menempel dengan dengan baik ya nah lanjut kita lepas kembali setelah menunggu satu jaman lebih kemudian pasang soket lcd lalu pasang kembali baterai jangan lupa soket baterai nya disambungkan dan untuk upper plastiknya tidak perlu dipasang lagi ya kemudian pasang casing tulang tengah nah sekarang kita tinggal baut semuanya atas bawah jika videonya bermanfaat ya mudah-mudahan berkah jangan lupa di follow akunnya dan di share atau dibagikan ke teman-teman yang lain semoga semoga menjadi bahan inspirasi bagi yang membutuhkan hanya sekedar sharing tidak menggurui dan berbagi pengalaman yang positif oke sedikit lagi ini nanti kita akan hidupkan nyalakan handphonenya ya oke oke tinggal kita nyalakan tekan tombol power sudah di tampilan Oppo oke demikian video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih